Selamat datang di episode special edition dari Seruput Nendang Boom Episode Calming Camping Wow Tau gak kenapa? Tadi gue bingung mau ngomong camping Tapi pennya compang camping Compang camping loh Nice Betul lo kita lagi dimana sih? Tadi katanya lo yang jelasin gue yang nanya Gue gak tau nih gue gak siap Bro Kita dimana sih bro? Jadi gini lo gue jelasin dulu ya Ini tuh kita ada di Jawa Barat Betul kan? Betul Lebih tepatnya itu di Cidaho Cidaho Terletak di Cidaho Cidori Cidaho tuh ini bro Dia kemarin menangis dimana? Cidahu Di Dahu Di Bahu Oke 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 Cidahu tuh letaknya di Sukabumi Betul Bahasa Inggrisnya Love Earth Like Earth Like Earth Kalau Cinta Bumi Oh iya 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 Sukabumi Lo buru-buru banget dah ke Cinta Kan baru Pakar Jatangsel keluar kemarin Hah? Kalau belum liat Nonton dulu Baru lanjutin yang sini Bridgingnya nih Marlo makin Hari makin sabi ya Tapi Kombo gue juga Hati Makanya gue tuh gini Umpan lambung Sundul Das Gitu Nah Tapi ngapain loh Sebenernya kita ngapain disini loh Tolong jelasin gue juga nih Kan gini ya bro Apa tuh? Dalam masa-masa pandemi seperti ini Liburan makin sulit Betul Mau naik ke atas gunung Hujan Betul Nah ini hujan juga? Iya Tapi maksudnya Kalau lu naik ke atas gunung Ada trekkingnya Kemungkinan siapa tau longsor Siapa tau Amit-amit ya Amit-amit Makanya Demi menghindari Dan Lebih aman Betul Kita camping aja Oh Suasananya suasana gunung Silvai Iya tanpa ada trekking Itu Mobilnya sih tuh Iya Parkir Nah Gue selalu bilang Untuk pemula-pemula Lebih baik tuh Ke Cidahu dulu Kenapa tuh? Karena itu tempatnya Masih ada Walu Masih ada tempat mandi Khusus Belum yang alam banget Belum yang alam banget Belum yang baru kun Nah Bagi gue mau ngomong Tapi tadi tim pak Boleh gak? Bagi dua Sorry Gak apa-apa Tapi bener Gue pikir tadi itu umpan lambung buat gue Belum Gak Jadi gue lagi mau ambil bola Mau ngegolin Lu yang nendang Oh Gitu Tapi padahal Misaki sama Tsubasa nendangnya berdua Iya Itu cuma di kartun doang Anime doang Kalau lu nendang gue Kaki ku patah Itu boleh ketawa kan? Boleh Oh Iya disini tuh Kita sama tim kita Sama tim doa ibu selamanya Kita having fun with Our friends and our team Bonding time Bonding time Dan disini Nyantai kan? Nyantai banget Sebat sons Sons bleh Karena gak ada yang mengalahkan Kenikmatan sebat di gunung Apalagi dingin-dingin loh Apalagi sebatnya sebatas teman Gantian gue yang minum Selamat datang di Makarnita Tangsel Tips keluar dari Frenjon Camping Padahal kalau kita punya brand nih Tadi bisa kita plesetin Apa tuh? Haa Frenjon Minumnya Mijon Sayang aja belum Sayang aja Padahal email tertera terus Di bawah Emang emailnya apaan sih? Kayak dalam Siapa tau kalau Ada yang mau sponsorin rokok Bisa kita taruh situ kak Iya Apalagi nih gue lagi megang minuman-minuman nih Kok gelas lu Gelas biasa aja gak ada Ininya Logonya Belum masuk aja ya Santai Good things comes to those who wait Yang artinya Orang baik itu selalu nunggu Enggak Huh? Bunting Comes to those Who wait Hamil terjadi Kepada orang yang becek Pushing nih gue nih Tapi belik lagi Oke Emang ini tempatnya itu bagus ya Apalagi udah ada kayak Bilik-biliknya buat Kalau lu bisa bersepuluh Bisa berdua puluh Itu udah ada tempat masing-masing Jadi gak bakal Kegabung atau kecambung Sama orang-orang lain Iya Kayak private camping Fun fact-nya yang menurut gue Bagus banget adalah Apa? Kita kamar mandinya tuh gak sharing Nah Dikasih satu Kotak kamar mandi Dikasih kunci Buat kita satu anak camping doang Jadi kalau siapa yang Beraka belum disiram Temen-temen pasti Iya Soalnya cuman satu Betul Sama Lu tau gak Kalau lu belum tau ya Sebelum podcast Ada vlog Atau setelah podcast ada vlog Itu gue review Jambannya Terus Lihat-lihat kalau orang lagi ngesep Sorry Itu asep Sel-selnya Sakit ditinggalkan Iya Nih masih ada nih Ketahan Nah balik lagi tapi Emang tempat ini tuh Strategis banget Buat kalian yang pemula Atau kalian emang mau Jauh dari Jakarta Atau kepadatan Jakarta Wah itu sih Atau Bandung Lebih baik kesini Ini refreshingnya Gak butuh Gak mahal Gak mahal Kita berdelapan Betul Bayar satu juta Dua juta Oh dua hari Satu juta Satu juta Tiga hari Dua malam Dapet Parkiran dua mobil Satu kamar mandi Listrik Oh Pemandangan Pemandangan bayar Kalau bayar cuma 500 Ditutup ya Cuman boleh lihat yang sana Itu ditutup Oh gitu Kalau 500 ribu Ini ya Matanya dilakban Iya Untungnya kita bayar full Maksud gue dengan satu juta Udah bisa menikmati Keindahan alam Betul Dan having fun Bersama teman-teman Itu murah banget Dibanding nih Lu harus naik kereta Kemana Atau lu harus booking hotel Atau lu harus Emang Kalau ditanya Maenakan hotel Disini mah remuk Badan bos Tapi bukan itu Yang kita permasalahkan Betul Kebersamaan 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 Kurang lebih jaraknya Berapa lama ya Dari Jakarta Jakarta Dari BSD nih Dari BSD tuh Kesini cuman makan waktu Dua jam Itu karena kita Salah jalan Kalau gak salah jalan Satu setengah jam Paling nyampe Sama berhenti juga kita Berhenti dulu Beli tahu Isi bensin Isi bensinnya aja dong Isi bensin ini beli tahu Jangan ketahuan buat kita Makannya tahu guys Starbucks Gue punya satu Legenda Kenapa Tahu di rest area selalu enak Asli tahu sumedang rest area Tahu apa namanya ya Tahu anget gitu loh Iya Iya juga Kalau tahu dingin Itu tofu Cold tofu Lihat nih ada temen gue Lagi bunuh lebah Pakai sendal orang Sendalu lagi ya Yang ketinggalan di itu loh Di ini Temanggung Oke Jadi kan ini special edition Kita Selama seruput nendang Bakal ada Special edition Special edition Lainnya Apa special edition Sekali lagi boleh Bakal ada Special edition Special edition Lainnya Kurang jelas bos Budek apa dongo Pelan-pelan Pelan-pelan Kita Bakal ada Special edition Special edition Lainnya Kan yang ini Camping di gunung Siapa tahu nanti di pantai Atau ke Jepang Si berak duit Saya tidak bisa bayar Aminin dulu Amin Nah makanya Jika ada yang ingin Bekerjasama Untuk akomodasi Transportasi Perhotelan Akusisi Asi Saya mau yang taki Asi Situ asuh Nah lo Hari ini tadi kita ngapain Coba ceritain dong Hari ini kita ngapain nih Wah hari ini kita bangun Lihat sunrise Jam 5 pagi Oke terus Kebetulan lagi gak mendung Matahari muncul Menampar mata saya Keindahan alam semesta Yang diciptakan oleh Maha kuasa Awan-awan Dan langit yang biru Melihat Pohon-pohon Diterpa oleh Angin-angin Santui Ah anjing Kenapa gue pake santui Jadi kampung kan Kadang-kadangnya Anak indi Anak indi Wey setel dong 420 ya Sabar-habar Ari Lusmanai Ari Lusmanai Kalau dia naik ke panggung Copot sendal Bukan karena dia indi Kenapa? Bau sepatunya Eh bercanda Bercanda Gue suka banget Loh gue 420 Tapi gue gak gitu Ngikutin 420 Kenapa tuh? Soalnya gue belum ngikutin 419 418 417 Kan turun tuh Ampe 420 Gimana kalau kita lanjut cerita Hari ini ngapain? Hari ini Kita kecurut Curut Lamakan gua Disini ada dua curug Apa tuh? Satu tuh yang di atas Tapi karena kemarin Ada banjir bandang Dan longsor Jadi kotor dan segala macem Dan belum gitu aman Kita tadi ke yang bawah Air mata Mata air Air mata air Mata air Bukan ada air Tapi temennya curug juga Iya Curug 1.0 Versi B nya Padahal yang disana Itu air terjun Jadi Dari atas itu Lu liat air terjunnya ke bawah Kita di bawahnya Oh Kena muka dong Iya juga sih Eh tergantung Apa? Kalau lu pake payung kenapa payung Iya bener sih Tapi disitu juga Yang kita liatin juga Itu udah cukup bagus loh Karena jernih Itu bagus banget Dan bisa diminum Buset dah itu gue kalo Wah buset dah Apa tuh? Buset aja Eh dah Itu ya Badar-badar baik bocah-bocah kan ya? Iya Kan udah ini ya hangout ya? Setelah kolah Orang itu Buset si kiki banget mandi baik Eh dah Badan besar banget Mandi buset dah Mutam amat mutam Ah mutam? Muka tampol Ketawan kan gue orang-orang Mutam mandi Gue baru denger lagi Iya tapi Di bawah itu Emang Kayaknya itu mata air deh Jadi kayak Bersih banget Betul Paling ada tai ngambang satu Gak ada Oh Yang kebelakang kiki Gak tapi bersih banget Kalau kita disana tuh bisa Apa Rendam-rendam kaki Ada kiki juga bisa nyelam Ada juga sebelahnya tamannya Harusnya tuh bisa camping disitu juga kak Tapi? Cuman Pegel turunnya Oh iya betul sih Turunnya itu kayak Sekitar setengah jam sih Tadi setengah jam Lewatin tangga-tangga Dan bebatuan Kebetulan tadi pagi tuh Abis sunrise Ada gerim sedikit Jadi agak licin tadi Betul Ada Dan banyak lumut juga loh Tapi gak apa-apa Soalnya tadi kan sepatu gue eager nih Wah Jadi ini tuh aman banget Buat dipake ini Nah kok sama sih Anti sleep Waterproof lagi loh Iya Waterproof ya Jadi Iya Udah habis itu Kok gue gak ada Waterproofnya sih? Soalnya lo boots yang riding kak Lo yang buatnya motor Iya soalnya gue suka banget riding ya Jadi kalo misalnya ada Ege Atau Honda Atau Yamaha Mau dites performa motonya Banyak tuh brand masuk Iya Siapa tau ya gak sih? Kawasaki juga boleh Iya Wah padahal Suzuki lihat Apa kawas kaki? Coba nyanyi dulu Kawas kaki kelingking bolong Kawas kaki kelingking bolong Iya Dingin sekali Eh itu ada kalong Yuk mari sini Keren Ditunggu single Marco Parama ya Out now on Spotify Jukes on every platform in the world Iya Nama gue Parama Emang marlo doang yang bisa Ernesto Entah lu nyolong-nyolong Nah panggung gue lu Oke Fokus lagi Fokus lagi Hari ini berarti kita itu Udah liat sunrise Abis itu kita udah downhill Liat mata air Mata air Abis itu bikin podcast Setelah bikin podcast mau ngapain? Kita abis ini mau makan siang Kita makan siangnya Pesan McBee dari bawah Hah? Ayahnya bilang oga Lo tau gak sih Apa tuh lo cerita-cerita Ini nih disadvantage-nya nih Nah Plus minus Gue sebagai anak kota nih ya Jelasin loh Makannya nih bang Kemarin sih Bawa indomie Iya enak Wah kita pakai indomie nih Mantap Ditanya sama Charles Marlo indomie apa? Indomie goreng Charles Oh siap Sambil masak-masak Sorry ada kuahnya Mie rebus anjing dibikin mie rebus Udah nih Sedih kan Sedih Abis itu kita mau makan lagi Makan apa? Makan nugget Makan nugget Gue nyanyi lagi disana Dateng-deng dingin Terus cara sama Karama Ngomong gini Lo gak mau makan Enak loh Diabisin Kebulu makin dingin loh Iya Tapi makannya Kan susah cari makan Iya Untungnya gue mau makanan sendiri Apa tuh? Ikan Akhirnya keluar gak sih Ini kan buat pancake nih monyong Iya Ini yang buat pancake tau gak sih Gak loh Gak loh Gak loh Gak loh Gak loh Gak Kan gue suka liat abang-abang ini ya pinggiran ya Matin lele Di portek lehelnya Udah bahaya Bahanyain pisau Tapi pisau nya beneran sumpah Ini beneran Itu buat motong kayu Motong Ini kelinduan Kok gak tajam? Oh kebalik Iya Nah Haduh lawakan-lawakan OVJ nih Tapi tau gak sih Ini tuh kenapa ya Gue di episode ini lucu banget Iya Soalnya refreshing Betul Karena mumet banget liat Tembok bolong-bolong lagi Mukanya Nason Mandela lagi Dali Mukanya Cari Caplin lagi Iya sih Buat kalian yang gak tau Di studio ayah Sudah di rumah Itu mukanya Mukanya Nason Mandela Mukanya siapa Dali Lama Iya Ada azan Ini menarik banget Enak banget Walaupun gue Kristen Di atas gunung denger azan tuh Aduh 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 ikuti saya Asya Jangan Jangan Saya juga siapa Suruh ngikut-ngikut Jadi buat kalian yang lagi nonton Boleh sholat kita tungguin Iya Kan beda jam ya Kan dia bisa nontonnya jam 10 malam Kita kan uploadnya Iya kan gak tentu Iya bener Nah tapi lo kemarin itu kita ngapain Kemarin Setelah nyampe Kita ngapain Kemarin waktu nyampe Kita akhirnya pertama kali belajar bikin tenda Iya Susah Iya Gue diem Karena Kita kan ini ya Saras punya ide Eh eh Waktu bikin tenda Kita bikinnya dia Stop motion Eh bukan stop motion Timelapse Timelapse Kita taruh aja kameranya Kita gerak-gerak Enggak Karama diem kayak gini doang Iya Yang bikin 4 tenda siapa Kami semua Kecuali dia Soalnya biar nanti di timelapsenya Gue diem Oh gitu Ada aja ya alasan buat gak harus kerja Untung bayaran dia paling mahal Gitu Ngomong-ngomong nih kak Apa lo Lo tuh sebenernya suka gak sih ke gunung Nah Gue baru pertama kali Lo baru pertama kali apa Enggak Gunung yang mana kita bicarakan Eh Gunung yang beneran Jolok buat Oh gunung yang beneran Gunung yang beneran Beneran bisa di mood Enggak Enggak Ah udah lama gak selebe-selebe Gunung ini loh Alam Pencinta alam Mungkin terakhir itu Ada Hihi Michael Jackson Mbak Dukun goblok Oh alam juga gitu ya Iya Gunung alam langsung Hihi Oh Tapi enggak Lo suka gak apa enggak Gue terakhir ke gunung Hmm Kilimanjaro Boong banget Ngayal bebas Oh iya boleh Enggak Tapi gue gak pernah ke gunung Gunung yang terakhir kita naikin Paling yang di Labuan Bajo Itu juga bukan gunung Kayak bukit Apa sih bukit yang itu Itu juga udah paling capek Dan gue gak mau lagi Itu loh bukit yang kita lihat Sunrise itu loh Padar Bukit padar Itu paling mentok Gue menyentuh Bentukan gunung tuh itu Bukit Iya tapi itu 3000 anak tangga loh Iya Iya Bapaknya mana Susah nih ngomongnya nih Tapi jujurin kalau gue Gue sebenernya suka alam Tapi gue gak mau Dua hari atau tiga hari Maunya Maunya satu hari Nyampe Sampai malem Malem pulang Ini mau jalan-jalan apa pit stop Gak bisa kak Alam itu harus dinikmati berhari-hari Karena alam itu akan memberikan lu Sesuatu hal yang baru setiap harinya Apa tuh Manggil lang Kendaraan gue Oh Kembali dalam Indosiar Dimana Paduka Marco Eh paduka Paduka Marco Gak tapi bener loh Kan itu Preferences apaan Kalau lu disuruh milih pantai Pak Gunung Pantai Kenapa Karena kalau di pantai Gue masih bisa ngeliat cewek-cewek Pake bikini Cewek-cewek pake bikini Iya sih disini tertutup ya Paling banter Liat sarnas buka baju Itu lagi buka baju Jangan kuat Mending iya Enak diliat putingnya mendeleb Iya kalau sinkron Jereng Tapi Yang Kalau gue Gue gak punya preference Karena gunung dan pantai Dua-duanya gue suka Karena bisa dinikmati Dua-duanya Pertama disini Lu mendengarkan burung-burung Burung gue minta pulang Pengen ke Ini aja Duck down Pengen duck down Terus gue bisa mendengarkan Suara pohon Bergesekan Dengan ranting-rantingnya Dan dingin loh Dan dingin Gue suka dingin Kalau di pantai Enaknya kita bisa liat sunset Kita bisa mendengarkan Ombak-ombak Bisa liat cewek Bikini ku copot Gitu Enak juga Terus mainan ini Yang lu tiduran Terus lu disampai Ketutup pantai Terus diputerin Didoain Tapi Plus minusnya disini apa loh Plus minusnya Plusnya kan tadi tuh Minusnya apa Aduh minusnya Minusnya paling dingin banget aja Setuju Dimana Karena kan kita tidur di sleeping bag ya Kalau mungkin Kalau kedinginan Biasanya kita dempet-dempet sama orang gitu kan Bisa numpang Ngangetin tangan di badan gitu Ini gak bisa Karena kita di dalam sleeping bag Betul Jadi Kita harus Double-double jaket Gitu Karena tiba-tiba Panas Terus dingin Terus panas Terus dingin Jadi kayak panas dingin hujan asmara Coba nyanyiin dikit Panas Dingin Hujan Asmara Panas Dalam Minum Tapi Itu sih Karama tuh Dia orang paling gak bisa Buang air besar Di tempat publik Betul Mau itu mall Bahkan waktu itu SMP atau SMA Dia tuh di hotel aja gak bisa Betul Jadi itu yang kendala Kalau dia BAB Itu kayak butuh waktu 2 jam 3 jam lebih Karena emang lama keluar Dia gak bisa Kayak Sat-sat-sat gitu gak bisa Jadi Karama tuh Safe spotnya adalah rumah Betul Rumah baru keluar Lainya Kalau disini gak keluar Iya Nah dia Ini makanya kalau udah agak bau-bau Karama Itu udah mulai-mulai Kentut-kentut masuk angin Ya itu gue Itu Lu kentut Boble Sumpah anjing Sete dah Gue kadang-kadang kentut ya Gue kadang-kadang kentut di tenda ya Abis Beret gitu kan Terus gue naik belakang Gue kira ada dajal anjing Kok bau-bau neraka sih Lo bobat semua Itu kayak gimana Ya angin Nih Lu kentut anginnya Kita langsung Ini ada gunung apa nih kok Ini Gue pernah merasakan berak duduk Jadi waktu gue mikirin mau berak duduk Gue langsung bayangin Kalau gue jatuh patat gue karena tayinya Iya kalau jatuh Kalau ntar tayinya Gak nyembrung Berak jongkok Duduk Berak pediri dong Berak pediri bisa gue Berdiri Jangan dong Kenapa dong Emang gue tinggal embe Jadi kambing Enggak susah banget emang berak jongkok Emang Jadi gue nunggu sampe Kita agak turun ke bawah Cari rest area Nah Kalau rest areanya jongkok juga Gue duduk aja Duduk di lantai ya Jorok Mama Gitu Gak tapi itu palingan kendalanya Iya sih minusnya Kalau Soal view gak ada sih Gak ada Gak ada yang ngalahin loh Gak ada yang ngalahin Emang keindahan yang Tuhan ciptakan Coba anak indi lagi ngomongin alam loh Keindahan alam Ketika hati Dan pikiran sedang tidak bersatu Melihat langit Dan awan Membuat menjadi Mukamu Ingin merasakan Saya ludahkan Karena kamu Pernah menjadi bagian hati ini Dan kamu Pernah ada Dalam hati Atau ada Ari Lo semangat nyanyi Nah Berarti Yang lu rasakan selama ini Senang Enjoy Atau ada Trouble Atau kayak Aduh Ini bukan gue banget sih Tapi at least lu udah nyoba Enggak Kalau gue Emang anaknya tuh Ini ya Adjust Bukan bukan Suka explore I like I like Nampunnya semua nyala Itu best deh lo Hmm deket tuh Imo Nah itu kan city lights Jadi ketika Sinar-sinar Terus Dingin-dingin Lebih keperasaan Lega dan Apa ya Thankful kali ya Merasakan hal yang kayak Gila emang Emang Tuhan tuh gak ada yang bisa nebak sih Dia bisa bikinnya Gunungnya sengaja dibikin kayak gini Kotanya disana Supaya semuanya keliatan Gitu loh God is the best designer Got them Got them Ayo mau join ini Kult saya Kult Apa tuh Kult Sektor Kult 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 Kalo lu Kalo lu How do you feel Gue seneng Cuma Menurut gue itu Mix feeling juga loh Bukan mixagrip Ah coba aja mixagrip Padahal semua cocok Iya Semua cocok Minum mixagrip Sakit flu memang cocok Minum mixagrip Cocok Gitu Kenapa? Mix feelingnya kenapa? Karena Oscar John Oscar John Semua brand kita sebut Kita liat mana yang go Gak Mix feelingnya kenapa? Ketika Kan gue suka banget dingin Iya Menurut gue Ini tuh tempatnya baik Cuma Balik lagi ke minusnya Minusnya itu karena Kalo udah subuh Itu dingin banget Iya bener Dan kalo lu tidur Badan lu sakit-sakit semua Sumpah Karena gak ada bed cover Dan Iya Cuma pake mater sama sleeping bag Iya Terus kayak Kok Fiersa Bersari betah ya di gunung? Karena dia banyak sponsor loh Karena dia indie Denganmu Udah boleh lagi? Menurut gue Buat kalian yang emang pengen coba At least coba deh Bener Coba dulu Ngasain Kalo belum pernah Coba ngasain Rasanya itu camping Nginep di gunung Yes Because you know what? What? Experience is the best teacher Damn You damn right Yeah Brother Of course Gitu Karama ini Apa tuh? Dia tuh anak kota Banget Dari dulu Dari dulu Kalo ke Labuan Bajo BT Kalo ke Gunung BT Kepantai BT Kalo di Ke Jepang Ke Tokyo Osaka Ke Singapur Ke Belanda Ke Australia Seneng ya Let's go Seneng banget Ke Jeman Sprechen sie auf Deutsch Oh Wie Oh Pader Langley Ah Wah Deutschland Ja Deutschland Über alles Yes niapa Ya Naturli Ah ya Naturli Führer Gak boleh Gak boleh Gak boleh Katanya yang tadi ya Ntar gue dihantuin Hitler Kagak Gak apa-apa Kan gak ada yang tau Ya juga Ya kan sekarang tau Iya juga Je m'appelle Marlo Ah Ngomong tutapel Ah Beli tutapel Padahal lu udah ngomong ya Bagen Bagen loh Bukan bagen Bagen loh Tanggang goblok Shit bagen berbocah Shit Gimana caranya sampai kesini Kapan waktu yang tepat Untuk datang kesini Menurut gue itu Kalian harus lihat cuaca Itu paling penting ketika naik gunung Kenapa karena cuaca itu mempengaruhi segala aspek lu ketika lu naik gunung Betul Pertama dari segi keselamatan Terus dari segi kelembapan udaranya itu bisa bikin lu hipoterapi Hipotermia Hipotermia Kenapa di terapi Hipotermia Sama dari segi ini Apa Segitiga Gimana Gimana Jaius Gimana gue gak Gue tapi Gue ngeliatin lu lagi bikin segitiga Bahagia kita disini kan Itu Dibanding podcast-podcast yang Dia rumah Kelakannya kita murung Halu bego disini Iya kak Iya lu Apa keps Eh Kajo Tapi lo BTW lo Gue mau cerita Apa 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 Kemarin Aulio nelfon gue Iya iya Serius Serius Ini ini cerita Lo pada belum denger Eh ada cokin-cokin Bagi dong Loh apaitpaitpait Bukan anak alam Gue anak alam Sorry sorry Aulio nelfon Iya 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 Kayak gini Apa phone call kita kayak gini Halo lo Woy Yon kenapa Ini lo Gue mau ngajak lu sesuatu nih Harus lo udah tau sih Skip deh Yon Iya gue udah tau lo mau jawab itu Thank you ya lo Kelar Lah udah Serius udah Serius Dia mau ajak gue itu Gue tau Rewind Indonesia Youtube rewind Gue tanya kan Emang ngapain Yon butuhnya Engga kok kita coba bikin video-video aja tentang kayak rewind-rewind Namanya bukan youtube rewind Karena kita mau masukin anak-anak tiktok-tiktok gitu juga kan Oh gitu Yon Tanggal berapa emangnya Dia belum ngomong tanggal gue udah bilang Wah kerja gue Sampai situ pembicaraan kita Abis itu gue di blok nomernya Boong Boong Instagram doang Boong juga Boong Apa sih yang gue pernah bener Tapi yang nelfon bener Iya Yang nelfon bener Gue percaya kalo itu Emang kenapa sih alasan lo gak mau Ini intermezzo aja Intermezzo Gini loh Gue tuh bukan merasakan Gue tuh cocok Buat masuk ke dalam Creator Rewind itu Siapa sih Marlo gitu loh Gue let's say gini Lu samping-sampingin gue sama Skinny Unision Lu samping-sampingin gue sama Rezarab Lu samping-sampingin gue sama Atta Siapa nih Marlo ini tuh siapa Kenapa Apa yang bikin gue Berhak mendapatkan spot itu Iya Karena menurut gue itu adalah sesuatu Hal yang harus diachieve Bukan karena kenalan Kayak Ah dia masuk youtube rewind Karena dia temennya ini Oh engga Dia melakukan apa di Tahun ini yang bisa masuk ke rewind itu Ya kan lo bikin serput nendang loh Iya itu mah biaya bro Kalau udah super biasa Kalau udah luar biasa itu Kalau kita udah misalkan nih Bikin serput nendang Booming Ampe dipanggil Jokowi Ke istana presiden Makan siang bareng Sponsor semua masuk Itu booming Ya collab-collab aja itu mah gampang Kita kan masalah dimusuhin Nama semua youtuber Iya juga ya Engga kita punya temen Iya siapa Ini Dino Dino Temen kita Mas Andika Jamil Kaira Mentok Gue juga mikir siapa ya Eh ngomongin soal Aulion Gimana kalau dia kita ajak ke podcast kita Nah komen dulu di bawah Mau gak Aulion diajak Kalau kalian bilang kayak Bang kayaknya Aulion selalu Lu tinggal bilang ya apa enggak Iya Komen aja sebanyak-banyaknya Oke lanjut Lanjut Nah tapi kenapa loh season 2 ini Kita sering berpergian nih loh Gue ngerasa Udah ke Mana? Situ Sekarang kesini Hampir kita kesana Kita sering Kita bikin podcast Sama ayah Iya Sekarang kesini Special edition Bikin podcast lagi Betul Sering berpergian menurut gue Karena ini Kita mumet di rumah Itu pertama Sejujurnya sih Kita mumet di Jakarta Satu tahun ini kita dilanda pandemi Oh betul sih Abis itu Kita ngajar brand Itu yang paling sangat kita butuhkan Iya Jadi jangan lupa email ke Kayadanmampuhajimba.com Betul Kita gak cuman open ke brand Apa aja? Open for collaboration Kayak kemarin Kemarin selalu banget Tapi kita ke MLD Ngobrol sama Mas Reza Bukan Arab Al-Qadri 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 Sama Al-Ghazali Anak Kak Ahmad Yani Bukan Dhani Dhani Amat Dhani Nah Terus kita juga ke Lenovo Kita ke Lenovo Lenover taking over our podcast Buat yang belum nonton Nonton deh kemarin Kita ngomong tentang Segi Gaming Tapi seru juga kok Seru Maksudnya kita open for collaboration Jadi gue gak mau Buat kalian semua yang nonton Bahwa kita tuh money oriented Padahal emang kita money oriented Tapi gue gak Gue gak mau kalian berpikir seperti itu Itu biaran kami yang merasakan Betul Jadi kalau ada misalkan Kalian punya podcast kecil gitu Ayo aja kita Kita mau kok Gak usah pakai bayar Gak usah pakai bayar Gak usah pakai bayar Kan Barter exposure Betul Lanjut Content creator tuh banyak yang berpikir Kompetitif Kak Padahal disini kita sebagai anak mulai Indonesia Harusnya bergandengan tangan Menuju satu tujuan Iya Bahu membahu tuh Lah kita kan lagi di bahu Cidahu Kayak kemarin Tumpahin ke gue lagi Sorry Kita kemarin ngobrol sama Mas Rio Wicaksono Dia ngomong Iya emang harusnya tuh kita podcast collab-collab Kita dong mas ajak ke BKR Enggak jangan Ditolak anjing emang Katanya ayo collab waktu kita iyain Jangan Iya dia kayak Karena Karena dia gak expect kita bakal minta collab Iya betul Karena aduh Lu siapa sih Konten menipis bung Makanya kita sering kesini Kebiasaan Niat bikin konten 20 menit Ngomongnya udah berapa lama Bang Jauh 25 32 Udah lebih 12 menit Santai Yang gimmick belakangan Nanti dulu ya Ada gimmick apa tuh nanti aja Nanti Jangan Ada gimmick di ending Iya Tapi sabar dulu ya Ini aja baru 2 pertanyaan loh Ada lagi 2 lagi Yang ini udah Ini Oke Siapa yang cocok Bagaimana cara kesini Oh iya bagaimana Lewat tol Yang next Iya bener sih Gak maksudnya prosesnya Gimana Perencanaannya Berapa lama Oh Kita Perencanaannya 2 jam Iya betul Dari semalamnya Iya Kita bilang besok kita nginep kali ya Yuk camping 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 gitu Gak gak banyak yang harus di siapin Palingan kayak tenda Sleeping bag Matras Air minum Bed cover Buat alat masak Kompor gas Kompor gas Oh pada Indro anjay Sama bantal Kalau kalian butuh Bantal Karena disini tuh mobilnya deket banget disitu Iya Jadi kalau misalkan kalian bawa bantal dari mobil Bisa dituruhin ke tenda Santai banget Ini tuh campingnya bukan yang camping Yang serius Iya Camping bercanda-bercandaan Tapi camping tetap Kalau mas Filseng ngeliat gini kayak Bocil banget dah lu Iya emang kayak Noop Itu mah di taman Kalau gak pergi taman ditambun Kaki udah mulai borok nih Kaki gue udah kesemutan juga Gak apa-apa santai aja Gue agak ke belakang lo deh Aduh Nah Tapi sekarang siapa yang cocok datang kesini loh Siapa yang cocok datang Ini Orang-orang yang baru menikah Hah? Kenapa? Honeymoon Belum pernah dong Ngewis-ngewis melek-melek tenda Gunung Oh kayak bule-bule gitu ya Pemandangannya ya Tenda bergoyang Tenda bergoyang Tenda biru kan Itu Terus Sama pacar Oh iya Sama Kalau gak punya pacar Ada temen-temen Disini malah Menurut gue ya Karena camping groundnya itu Besar dan banyak Ada kayak Step-step gitu Kalau lo ngajak temen-temen Ini kita Temen-temen ini kita Ngetelan gue swati Alam Alam Tes tes Apaan deh tuh Bro bro Apa Minusnya disini Angker Iya gue setuju sih Iya Suka ada ini Suara-suara Klakson Tiba-tiba semua Mohon maaf Lu udah Tiba-tiba di ujung semua Demi Tuhan Belum makan mahal ya Katu lu katu Lagi ngobrol-ngobrol Dang Iya kalau Dang Asli Masa audio lagi Saya kecilin Saya kecilin Buset dah Sorry Kehebatan alam Kehebatan alam Bisa mengeluarkan sesuatu Yang tidak mau dikeluarkan Dari Betul Gagak gue stocing Gue minta maaf sebelumnya ya Maaf ya Kalau lo Gue kesebutan Kaki gue selonjur Ntar Dar Kebuka jadinya Ngerti kan Ngerti kan Gue aja kaget Gue kaya Bunyi sangka kalah nih Sorry Maaf ya Pemirsa ya Panggilan alam Panggilan alam Balik lagi Kita bocilin lebat dah Kenapa lo Kentut aja ketawa lama banget Maaf 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 dulu Maaf ya Oke Intermezzo sorry Tadi ada gangguan teknis Eh bukan teknis Fisik Kok sekarang gue yang panas Lo kagak Alam Emang yang kentut tuh harus diiniin Disorok Ampun Tuhan sengaja Ah kentut gue miskin spotlight Maaf Oke Nah Abis itu abis temen-temen Siapa lagi lo Udah Buse Dia bisa-bisanya Abis lo ngasih sesuatu Kayak gak ada apa-apa Nalo abis itu temen-temen Ngimana lo Maaf Bilang dulu sorry gue kentut Maaf ya Gue kentut Panggilan alam Eli juga minum maaf Sorry Nah apa gue belum kentut Tapi kan kenyang Oke Kembali lagi Temen-temen Karena kayak pinggirannya besar Terus menurut gue Ini gini kita aja Cuman 4 tenda Maaf ya Kita aja cuman 4 tenda Betul Itu baru makan kayak Satu petak doang Sementara ini tuh masih Ampe belakang sana Ini ampe sana Sana Kok ampe atas sih Disana gunung Disini gunung Ditengah-tengahnya Oke Yuk Berarti kira-kira Disini aja bisa 20 orang ya Atau 20 tenda Lebih harusnya 20 tenda mungkin Disini 20 tenda Sekitar 20 tenda Itu satu lapangan Eh kali dua Gak ada satu dua Kali dodo Gak bagian kita aja Bagian kita Bagian kita misalnya ada 20 tenda Kali satu tendanya dua orang Ya kayak gitu deh Bisa ada 40 orang Di satu camping ground gitu loh Jadi lu kalau mau ajak RT RW Bebas Kita aja gak punya temen sebanyak gitu Iya Temen kita mentok di 10 Hitungan jari bos Iya sih Jadi kalau emang kalian Emang kalau kalian mau having fun sama bonding sama temen-temen Dan weekdays Pergi weekdays Nah please Kita pergi hari Senin Kosong Sepi banget Cuma ada kita Udah titik Kita Berempat tenda Maksudnya Berempat tenda Iya Gak ada orang lain Seru sih menurut gue Seru-seru Karena Kayak private camping gitu Yes Private camping ground Sih bro Baru bilang gak ada orang Gak ada jame-jame Iya jame-jame ngeliatin kita lagi Itu orang Jepang sebenernya Oh Soalnya jame teh kudasai Nah lanjut lagi Nah Terus Karena abis ya Oh udah Iya Tapi kita bisa nanya-nanya loh Kalau kalian nih Ya Kita belum pernah interaksi loh Wah iya Bener-bener Kalau kalian Lagi liburan atau akhir tahun Biasanya sama siapa Dan kemana Liburannya Kalau gue sama Marlo Biasanya itu sama keluarga Abis Natalan Liburan akhir tahun Sama keluarga Entah itu ke Purwokerto Entah itu ke Bali Entah itu ke Jepang Entah itu ke Jepang Entah di rumah aja Nah Kalau kalian kemana Tolong komen Siapa tau kita kayak Eh kayaknya ini lucu juga nih Kasih masukan aja Kita harus kemana Abis ini Ide paling bagus tuh Iya gak sih Tulis Komen 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 Jadi tuh udah ada dua pekerjaan Komen di bawahnya Aulion Iya apa enggak Kedua kita harus kemana Abis itu Iya Ide paling bagus sih Betul Sembar itu kita nabung soalnya Kecuali Kecuali ada Ya kayak misalnya Gue suka banget baju eger loh Dan gue selalu beli tiket di Tervelo Ya cocok lah kali ya Atau tiket kom Tiket dot com Apalagi gue Provider gue pengen ganti XL Ih gue sih udah duluan pake Telkomsel Mantep banget nih Sebut semua brand Sebut Udah karena ini cuman Extra Apa karena ini special edition Special edition tambahan Kita gak boleh lama-lama Ngomongnya ntar jadi sebuah episode Betul Ini yang kita pengen Memberikan kalian untuk Menikmati sesaat saja Betul Karena kita disini Pengen having fun Oke Akhirnya Marlo akan nyanyi Lagu Batu ini batu baya Gitar Gitar Tanpa gitar Kita tepok tangan dulu aja Gitar 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 Oke Apa judulnya Batu ini batu baya Oke gue nyanyi Karama nge-rap Kombo dah Nyesel lah gue Minta nyanyi kan Gitar gereja Gitar gereja Kalau dibuka Bau-bau Tiberias Gue gak ikutan yang itu Aduh Marlo Batu ini Batu Aduh gue nyesel banget Dani Lu nge-rap ya Iya Tapi kalau ngasal maaf ya Emang ngasal sih pasti Batu ini batu baya Iya Gak boleh ganti Judul Boleh Apa Tisu ku di toilet mu Semalam abis ngapain Oh Oh Karena ku lihat Ada tisu Tisu yang ku tahu Ternyata itu tisu aku Tisu ku di dalam toilet mu Tertinggal bersama kenangan Oh Ini kagenangan Tisu ku di toilet mu Yeah 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 Tisu ku di toilet mu Aku suka sekali Aku duduk di jamban mu Tisu ku di toilet mu Aku duduk di jamban mu Apakah kau melindungi Tisu Lu eh Sorry sorry Gini dong bro Podcastnya tentang alam Lu bikin lagunya tentang alam dong Oh bilang dong Kan gue mana tahu Biasa gini Oke Ketika lu lagi di luar alam Iya Yang lu rasakan tentang apa Tentang Keindahan yang Tuhan ciptakan Keindahan yang Tuhan ciptakan Bang Jauh Bikin judul Iya Apa judulnya Keindahan yang Tuhan ciptakan apapun Gesekan rantingmu Gesekan rantingmu Aduh Gue hip hop lagi Berarti ini mellow Iya Enggak Gue boleh Preference Boleh Regi Boleh revisi Apa Lebih ke batang Ya man Gua mau mainnya dua kort aja Sampai gak mikir Teringat di lapangan Gesekan batangan Teringat di lapangan Eh 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 Mukamu kau menantang Siapa takut dengan Gesekan Ah Batangmu Ah Gesekan Batangmu Aku rindu Aku rindu Gesekan batangmu Marco Gesekan batangmu Sangat terasa Aku suka sekali Gesekan batangmu Batang Batang Enak sekali Gesekan batangmu Ku rasakan setiap denyut Nadimu Ini apa sih Gesekan Batangmu Ku rindu Gesekan Batangmu Ku ingin Gesekan Batangmu Ku rindu Gesekan Batangmu Yeah Oke guys Itu adalah lagu dari kami Dengan jeluh Gesekan batangmu Iya Bisa didengar di spotty Kalau gak bisa didengar Diulang-ulang lagi ya Ya Oke sekian dulu Karena Wah Wah Udah jam segini Udah jam segini Karena kita udah harus cabut Dan Angin sudah mulai meniup Gue takutnya nanti ada Gesekan Batangmu Ku rindu Gesekan Batangmu Ku ingin Gesekan Batangmu Tak ada yang Lebih enak dari Gesekan Batangmu Oke guys Terima kasih sudah menonton episode 1 putendang Di special edition camping Yeah Jangan lupa like Comment Subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya tau kapan aja kita update Emang kapan aja sih lo Selasa di spotify Dan jumat di youtube Makanya nyalain loncengnya Makanya nyalain loncengnya Daripada gue gesek Batangmu Hei Oke guys Makasih Mungkin ada yang gak mau keluar Mungkin Ya Cicing Ini gimmick yang udah kita siapin Gitar air Maaf 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 Gitar air Jangan nongkrong Tidak ada orang Cicing Sok teh masuk lagi Oke guys Udah dimarahin sama yang punya tenda belakang gue Sebenernya kita gak camping Assalamualaikum Aduh Aduh Oke Sampai ketemu di podcast lanjutnya Gue udah mulai takut ya Bye bye Dadah 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 Ej Amin Itu Tidak 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 Tidak